Apakah pembunuh diri yang dikatakan selamat itu dibilang itu masuk surga? Itu selamat mematakan. Kalian pakai bawah meledakkan diri. Itu mati sahib. Kita lihat seperti ini. Tapi anak susu pake kelas bisa menikmati bagaimana idahnya Indonesia ini. Yang kaya-kaya. Segala apapun yang ada di Indonesia ini, tambang apapun di Indonesia ini ada. Indonesia ini sangat kaya. Apa yang tidak ada di Indonesia ini. Tapi kita selalu, selalu dikalahkan oleh ormas-ormas radikal. Yang mengatakan mereka punya pembunuh surga. Mereka punya pembunuh surga. Jadi mereka lebih Tuhan daripada Tuhan. Mereka bisa tahu. Bahkan kita masuk surga atau neraka. Mereka tahu kalau kita ini semuanya kasih orang kafir pasang seraka. Bagaimana mereka yang selalu berteriak seperti itu dibiarkan saja. Dibiarkan begitu saja. Melenggar enak. Masih bisa makan tidur enak. Tapi kita yang menderita dibuyangkan saja. Banyak hal yang terjadi di Indonesia. Selalu dipandang kebelah masa. Kami ingin Indonesia menjadi negara yang di atas di masa dunia. Kami bersyukur dengan Pak Cain Jokowi. Dia yang melakukan apa yang terbaik akan di atas di Indonesia. Sehingga kita berkematah di Indonesia. Maktahat di masa-masa dunia. Indonesia sudah lebih maju daripada negara-negara lain. Tetapi Orang-masa dunia seradikal tetap saja mengatakan Pak Cain Jokowi tidak baik dengan buruknya. Apakah itu dia ditangkap? Sampai hari ini mereka tidak ada yang ditangkap. Bahkan sudah banyak hal-hal yang dilakukan Pak Cain Jokowi. selalu buruk di mata mereka. Kita ingin semua yang ada di Indonesia kajun-kajun semua itu ditangkap. Biar tahu rasa di penjara enak gak? kami bukan orang-orang bayaran. Kami datang dengan keringat dengan ceripaya kami sendiri. Ada yang siap berjalan kaki. Apakah kalian tahu mereka semua? Apakah mereka pekerja yang dapat gaji dari pemerintah? Tidak! bahkan mereka ada yang pengulung. Mereka siap datang ke sini dengan uang pas-pasan. Kami tidak dibayar. kami datang teriak kami tidak dibayar. Kami inisiatif kami sendiri. Bahkan kami bersumbangsi yang ada uang sepeser, dua peser kami berikan untuk teman-teman yang datang. Kami sama sekali tidak dibayar. Kami membela negara dengan hati lurani. Kami membela negara dengan cinta tanah air. Kami tidak perlu uang negara. Kami masih bisa mencari uang dengan halal. Dengan ceripaya keringat kami sendiri. Tapi kami yang inginkan adalah toleransi yang indah atas negeri ini. Kami ingin anggota DPR, MPR yang selama ini jika ingin ada pemilihan mengatakan kami siap untuk memberikan ini itu, itu, itu sedang kampanye. Setelah naik NGAL! Semuanya bohong! bohong! Semuanya bohong! Jika ada ingin pemilihan datang ke tempat-tempat ibadah dengan mengatakan nanti begini, 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 begini setelah naik setelah naik lupa! kalau pelkabir, lupa! Jadi, kalau anggota DPR, jadi, lupa! itulah Indonesia itulah Indonesia jangan kebiasaan Indonesia mau dibayar dan dibayar dengan uang receh belajarlah belajarlah jadi orang yang giat untuk mencari nafkah dengan keringat ceripayan sendiri jika Indonesia ingin maju tapi, nyatanya apa? kami di Indonesia selalu merasakan tidak nyaman untuk bersekolah anak-anak untuk beribadah bahkan untuk mendirikan sebuah sekolah di daerah Bekasi mulia Betani sudah siap berdiri untuk SMP dan SMA oleh armas radikal sampai ketik ini tidak bisa berdiri di era Bekasi Timur apakah anggota DPR dan MPR di sini mendengarkan apakah mereka mengerti mereka tutup mata tutup telinga tidak ada kami menginginkan tempat sekolah yang bisa anak-anak kami bersekolah dengan tenang karena kami bersekolah negeri kami tidak bisa hidup tenang habis anak kami dibuli karena anak saya sendiri di sekolah negeri dibuli habis-habisan tapi nyatanya ingin mendirikan sekolah yang sesuai dengan kepercayaan kami tidak diberikan untuk berdiri izin sudah ada izin bangunan sudah ada sampai detik ini sekolah mulia Betani Bekasi Timur tidak diizinkan karena ormas-ormas radikal yang menghalangi kami menyuarakan menyuarakan keinginan hati kami kami berteriak bukan untuk diri kami pribadi kami berteriak untuk keamanan Indonesia kami berteriak untuk kenyamanan anak cucu kami kelak kami punya keluarga disini kami punya ibu ayah kami disini keluarga kami banyak disini kami tidak akan pernah mau menjadi perusuh kami rindu kami ingin mana aktivis 98 dulu yang dulu bisa melengsarkan orbah sekarang sudah duduk nyaman tolong dong temui kami disini yang sudah duduk nyaman yang sudah duduk cantik di tempat posisinya masing-masing datang turun temui kami dengar suara kami dengar teriakan kami bagaimana di bawah orang-orang yang beribadah ataupun apa di bawah di sekolah-sekolah yang sudah memberi peraturan anak-anak harus ber yang bukan agama muslim harus dipaksa dengan memakai hijab itu dipadang dulu sampai saat ini anak itu keluarga itu meninggalkan padang karena dipaksa untuk bermakai hijab satu keluarga itu saat itu saat ini sudah meninggalkan padang apakah itu yang dinamakan baleransi apakah itu yang dinamakan kemerdekaan atas Indonesia semakin hari Indonesia semakin kritis karena terlalu banyak ormas-ormas radikal ormas-ormas yang mengatakan pemegang kunci surga dengan 72 bidadarinya bahkan semua institusi sekarang sudah disusupi satu persatu dengan celana-celana cingkrang jidat-jidat hitam kalau melihat orang dengan perbedaan mata mata seperti memenalahan orang lain saya sudah datang di beberapa institusi pengadilan sudah sangat banyak jidat-jidat hitam cingkrang-cingkrang itu yang pemegang kunci surga yang dengan 72 bidadarinya padahal mereka semua makan uang rakyat gaji dari kami yang membayar pajak kami membayar pajak setiap bulan pajak motor pajak mobil pajak rumah bahkan suami saya yang bekerja di Papua sangat besar pajaknya membayar pajak tapi nyatanya apa mereka masih mau mendirikan negara di atas negara mereka ingin mendirikan negara yang sesuai kaidah mereka apakah itu Indonesia yang sesungguhnya saat ini saya sangat mirip mirip sekali semakin di daerah semakin banyak yang disusupi semakin di daerah semakin banyak yang disusupi bahkan program pemerintah sendiri mereka bilang Jokowi tidak mau bayar KIS karena KIS sudah tidak berlaku di daerah saya sendiri Lubuk Telinggau Sumatera Selatan BPJS yang bayar boleh datang bayar akibat akibat apa Ormas Radikal yang mengatakan itu Ormas Ormas memegang kunci surga Apakah Bunga diri yang dikatakan Selamat itu dibilang itu masuk surga itu Sobat mematakan kalian pakai bawa meledakkan diri itu mati sahib kenapa Sobat tidak ditangkap kenapa tangkap Sobat tangkap supaya itu tidak bersuara lagi seperti itu Bung katanya itu bagus boleh bapak-bapak polisi semua coba cek Youtubenya Abdul Somad yang mengatakan itu saya bukan mengadang-adang itu kenyataan sudah tersebar kami tidak mau mengepong kami tidak mau meledak-ledakan diri kami ingin Indonesia aman kami bersuara ingin Indonesia damai dari bulat kami tidak ingin Indonesia seperti negara-negara Timur Tengah karena toleransi yang mereka bikin sehingga petrolinia tersebut tersebut Terima kasih.